Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana instalasi VHD untuk kegiatan ujian ya baik itu PTS semester ganjil, PAS, PTS semester genap, PAT kemudian ujian sekolah atau madrasah kegiatan-kegiatan tersebut misalkan kita akan menggunakan CBT disini saya contohkan CBT menggunakan CBT eduka dan exam patra bagaimana instalasi menggunakan virtual box dan aplikasi yang dimaksud tadi atau yang disebutkan tadi adalah aplikasi dalam bentuk VHD dalam bentuk VHD langkah pertama kita siapkan dulu adapter ya berhubung ini kan komputer hanya satu dan tidak terhubung ke jaringan maka kita harus menggunakan adapter yang dianggap terhubung ke jaringan karena harus ada dua adapter adapter yang pertama ini yang dari internet adapter yang kedua adalah anggap saja ini yang tersambung ke klien seperti itu kan nah yang jadi pertanyaan ini bagaimana memunculkan ini gitu kan kemudian ethernet ini ini sebenarnya bisa digunakan pada percobaan ANBK dimana ketika kita instalasi ANBK ya otomatis untuk network kesatunya ya atau interface kesatunya harus bright adapter yang menuju ke jaringan ke jaringan lokal maksudnya ke LAN untuk yang satu lagi atau adapter yang kedua untuk NAT gitu kan masih ingat ya nah ini bagaimana memunculkan ini ketika kita tidak punya klien atau ketika kita jaringan kita tidak terhubung ke jaringan lokal atau internet sementara kita mau mencoba baik itu di ANBK atau di aplikasi yang akan kita bahas saat ini ya oke langkah untuk memunculkan ini ya kita tinggal tulis saja di pencarian ya HD nah seperti ini IZ seperti ini jadi ada HD WW IZ ya kemudian klik kemudian yes ini kalau seandainya belum ada ya next 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 kita pilih adapter yang ke jaringan kita cari ini ada network adapter kan kemudian kita next have this kemudian kita pilih Microsoft kemudian kita cari KM test ini ada kan KM test nah ketika di next maka akan muncullah ini kalau di next ya jadi ketika di next maka muncullah adapter virtual yang dibentuk oleh window itu sendiri menggunakan adapter dari Microsoft dan nama adapternya adalah Microsoft KM test tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya LAN satu lagi yang terhubung ke jaringan lokal maka ini jangan memakai loopback tapi sejatinya adalah menggunakan adapter yang menuju ke jaringan lokal seperti itu kan nah oke anggap saja ini yang menuju ke jaringan lokal yang ini internet ya kita coba setting dulu IP nya disini sudah saya setting menjadi 192.108.0.199 ya ini bebas ya kalau 199 bebas yang penting jangan 200 karena PHD yang akan kita yang akan kita gunakan menggunakan IP nya 200 ya oke jadi jangan 200 berapa saja silahkan setelah kita menentukan adapter dan meng dan mengkonfigurasi daripada IP nya kemudian kita buka virtual box ya oke kemudian kita new baru contoh disini saya tuliskan disini CBT saya sebutkan salah satu sekolah saja ya oke CBT albisriyah ya yang kedua kita pilih Linux yang kedua kita pilih Debian 64 ya oke kita next kemudian kita atur seperti AMPK saja ini tergantung daripada kapasitas memori yang ada di komputer kita kan kebetulan kapasitas memori yang ada di komputer ini adalah 8GB saya ambil setengahnya saja oke nah ini setengahnya saja kemudian lanjut kemudian yang ini gunakan berkas hard disk virtual yang ada karena kita akan menggunakan VHD maka klik yang ini kemudian choose yang ini kemudian tambah ya kemudian cari VHD yang telah kita download disini oke nah ini ini adalah VHD untuk CBT yang sudah lisensi ke MA albisriyah ya klik disini kemudian open kemudian pilih buat seperti ini maka disini ada CBT albisriyah ya kemudian kita atur di sistemnya prosesornya kita tambah saja mau sampai habis hijau juga tidak apa-apa saya sampai sini aja 3 core aja ya 3 CPU kemudian memory udah ya kemudian kita pilih jaringan disini nah disini ini yang dikatakan tadi untuk adaptor ke satu ini harus dipusikan sebagai bright adaptor yang menuju ke jaringan lokal ya tadi saya gunakan kan Microsoft KM test untuk virtual daripada ethernetnya tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang terhubung ke jaringan lokal maka pilih brightnya yang ke adaptor jaringan lokal disini saya pilih adaptor term bright kemudian saya pilih Microsoft KM test ya kemudian adaptor keduanya kita pungsikan seperti ini NAT dan OK ini sudah ya kita akan coba si bt-nya bentuknya seperti apa mulai kita tunggu prosesnya apakah dengan virtual network ini bisa jalan karena VHD ini kalau tidak ada jaringan ke jaringan lokal ini tidak akan berjalan ya sama seperti ANBK jadi kalau ANBK kan ketika ke internet atau ke jaringan lokal tidak nyambung maka pasti kalimatnya waiting server ready waiting server ready terus ya ya tanpa henti oke disini sudah terbuka dan saya akan memasukkan passwordnya ya dan enter setelah di enter kita tunggu oke kita masih menunggu nah ini sudah ya yang diaksesnya adalah 192.168.0.200 ya sekarang kita buka 192.168.0.200 nah ini ini bentuk daripada cbt cbt yang mirip push pendek ya cbt yang mirip push pendek ini sudah bisa diakses saya akan saya akan coba akses admin seperti ini maka ini sudah masuk ke halaman admin ya halaman admin oke kemudian kita akan coba masuk ke admin ya kemudian login ada yang salah ya oke ini sudah masuk ke halaman admin disini ada setting ada setting ini ini bisa dirubah ya bisa dirubah kemudian pengaturan judul ini sudah jelas semua ya kop laporan dan sebagainya ini halaman halaman ini pengaturan tes ya pengaturan tes ketika tes akan dilaksanakan eh akan dilaksanakan seperti ini ini sudah masuk ke admin saya akan keluar lagi kalau untuk halaman siswa berarti hanya 192.168.0.200 seperti ini ini adalah halaman siswa ya seperti itu oke untuk instalasi bentuk PHD untuk instalasi SIBI di dalam bentuk PHD dengan lisensi eduka seperti itu ya kita akan coba exam 4 terakhirnya apakah ini sudah masuk atau sudah bisa atau belum karena di PHD ini sudah dimasukkan 2 CBT ya ada CBT eduka ada CBT exam 4 terakhir saya akan coba masuk ke exam 4 terakhir ini kan eduka ya ini eduka kemudian kita akan coba masuk ke exam 4 terakhir exam 4 terakhir portnya 80 80 ya seperti itu nah ini exam 4 terakhir ini halaman siswanya ya untuk exam 4 terakhir untuk adminnya yaitu seperti ini ini untuk halaman admin ini kebetulan belum diaktifasi sebenarnya aktifasinya memang sudah ada bagi yang berminat untuk exam 4 terakhir silahkan klik disini saja ya jadi silahkan menuju ke halaman exam 4 terakhir ini dan silahkan Bapak Ibu melakukan registrasi untuk mendapatkan software daripada exam 4 terakhir seperti itu ini exam 4 terakhir saya coba perhatikan dua-duanya ini halaman siswa exam 4 terakhir ini halaman siswa yang CBT eduka nah di VHD ini di VHD ini sudah terdapat dua bentuk CBT yang pertama CBT eduka yang aksesnya 192.168.0.200 yang kedua aksesnya adalah 192.168.0.200 portnya 80.80 ini untuk exam 4 terakhir ini jadi silahkan saja di coba-coba mau yang mana ya mau yang mana mau yang eduka apa mau yang exam 4 terakhir ini sudah dua-duanya ya nah cara penguploadan juga sangat gampang karena dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word saja untuk penguploadan soal oke mungkin untuk video kali ini dalam proses instalasi VHD CBT persiapan ujian-ujian atau kegiatan ujian di sekolah dicukupkan sampai disini dulu semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati